Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mas-mas ganteng dan bamba yang cantik. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang tanaman yang ada di video kali ini. Ini mas-mas ganteng dan bamba yang cantik, pasti sudah tak asing lagi kan? Ya, ini adalah tanaman lidah mertua. Jikalau Anda sebagai pecinta tanaman, pada umumnya pasti gemar menghias interior rumah. Tidak ada salahnya, meletakkan tanaman hias di dalam rumah, namun dalam memilih tanaman hias, sebaiknya juga dapat memberikan manfaat bagi sebagai penghuni rumah, dan bukan hanya sekadar untuk keindahan saja. Tanaman lidah mertua, atau bahasa latinnya Sansevieria ini, menjadi salah satu tanaman hias, yang cukup populer sebagai pajangan di dalam rumah. Karena dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air, dan cahaya matahari, dengan ciri-ciri, daun yang keras, tegak panjang, sukulen, dengan ujung meruncing merupakan karakter bentuk dari lidah mertua. Karena bentuknya yang tajam menjadi alasan tanaman ini memiliki nama lidah mertua. Selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah mertua memiliki manfaat luar biasa, yang mana mampu menghisap berbagai macam polusi udara. Namun, manfaat lidah mertua tak hanya itu, berikut ini adalah manfaat luar biasa lainnya dari tanaman lidah mertua yang mungkin tidak kamu sangka. 1. Pembersih udara alami terbaik Lidah mertua memiliki kemampuan untuk memurnikan udara lebih baik, daripada kebanyakan tanaman dalam ruangan lainnya, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk pencinta tanaman hias. Serta orang yang sadar kesehatan, lidah mertua mampu menyerap karbon monoksida dalam jumlah berlebihan, dan mengeluarkan oksigen serta menyaring racun lain dari udara seperti benzena, silena, trichloroetilen, dan formaldehida. 2. Penghilang polusi udara dalam maupun luar ruangan Sebuah studi mengklaim bahwa polusi udara dalam ruangan bisa sama mematikannya dengan polusi udara luar ruangan. Ada banyak cara untuk mengurangi polusi udara di dalam maupun di luar ruangan. Dan cara terbaik adalah dengan menanam lidah mertua baik di dalam maupun luar ruangan. Lidah mertua dapat tumbuh dengan baik dalam kedua kondisi tersebut, dan dapat mentolerir sinar matahari langsung yang sangat sedikit tanaman dalam ruangan yang mampu melakukannya. 3. Pemasok oksigen melimpah Sebuah laporan teoritis yang diterbitkan di Universitas Harvard, menunjukkan bahwa lidah mertua adalah salah satu tanaman hias, yang paling banyak memberi oksigen, sehingga manfaat kesehatannya bagi manusia tidak dapat disangkal. Lidah mertua secara efisien menyerap racun, dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Tanaman dapat melepaskan kelembapan di udara dan mengurangi risiko alergi di udara secara efektif. 4. Tanaman anti-kanker Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemampuan lidah mertua dalam menyerap dan menyingkirkan lingkungan dari polutan udara beracun. Dan agen penyebab kanker seperti benzena, formaldehida, silen, dan toluena menjadikannya pilihan yang efektif untuk mengobati dan mencegah penyakit mematikan ini. 5. Penyerap karbon dioksida malam hari Lidah mertua juga mampu memurangi karbon dioksida CO2, bahkan di malam hari. Hal ini disebabkan oleh kresulacean acid metabolism, CAM. CAM memiliki kemampuan untuk melakukan jenis fotosintesis tertentu yang biasanya dilakukan oleh tanaman yang toleran kekeringan, iklim kering dan tanaman sukulen. Mereka membuka stomata pada malam hari, untuk meminimalkan kehilangan air dalam kondisi iklim panas. 6. Menyerap radiasi Lidah mertua juga secara aktif untuk membantu penyerapan radiasi, salah satunya radiasi yang ditimbulkan oleh barang-barang elektronik. Oleh karena itu, sangat pas untuk melatakkan tanaman ini di areal meja tamu atau ruang keluarga yang sering dipakai untuk berkumpul. 7. Menyerap bau Bunga lidah mertua memiliki bau yang khas dan kemampuan untuk menghisap segala sesuatu yang tak baik bagi manusia. Di beberapa negara maju seperti China dan Perancis malah menjadikan lidah mertua sebagai parfum. Oleh karena itu, sangat cocok meletakkan lidah mertua di kamar mandi maupun dapur yang kerap dan berbagai tempat lainnya yang meninggalkan bau-bau menyengat. 8. Sebagai antiseptik Lidah mertua merupakan tanaman dengan bahan kandungan antiseptik alami yang memiliki sifat anti-racun yang baik. Tanaman ini sangat baik digunakan sebagai antiseptik untuk membunuh kuman. 9. Sebagai bahan tonik rambut alami Sama seperti lidah buaya, lidah mertua juga memiliki manfaat alami untuk rambut. Kamu yang menginginkan rambut halus dan indah secara alami hanya perlu mengambil gel yang ada di daun lidah mertua dan oleskan ke rambutmu. 10. Membantu mengobati wasir Tanaman lidah mertua ternyata juga bisa digunakan sebagai bahan obat wasir yang merupakan penyakit yang menyebabkan penderitanya susah menjalani buang air besar. Lidah mertua berfungsi untuk membantu melancarkan proses pembuangan. 11. Membantu menyembuhkan sakit kepala Sakit kepala akan sangat mengganggu seseorang saat menjalankan aktivitas baik ringan maupun berat. Penggunaan lidah mertua untuk menyembuhkan sakit kepala adalah dengan membakar tanaman pendang-pedangan ini terlebih dulu. 12. Membantu menurunkan resiko diabetes Lidah mertua juga ampuh mengatasi penyakit degeneratif seperti diabetes. Daun lidah mertua perlu direbus kemudian diminum agar bisa menjadi pentralisir tingginya kadar gula dalam darah. Sekian informasi dari Mr. Pete Youtube Channel, semoga bermanfaat dan jangan lewatkan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh